Intro Kita gak akan pernah ngerti Dan gak akan pernah Bisa membalas kasih itu Sebabnya mari kita senangkan hatinya Di setiap hidup kita Karena itulah tujuan hidup kita Hanya untuk senangkan hatinya Mari kita nyanyikan hatinya Bersyukur Tuhan buat kasih Katakan dengan sekenap hati kita Ku bersyukur buat kasih Menyelamatkan hidupku Oh Yesus Tuhan dan Raja ku Dengan apakan ku balas Anugramu yang ajak Biarlah hidupku selalu Menyenangkan hatimu Ku bersyukur Ku bersyukur kuat kasihmu Menyelamatkan hidupku Oh Yesus Tuhan dan Raja ku Dengan apakan ku balas Anugramu yang ajak Anugramu yang ajak Biarlah hidupku selalu Menyenangkan hatimu Betapa kagum ku melihat Betapa kagum ku melihat Perbuatan tanganmu Acah dan mulianya Puasamu Nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat Mengerti Besarnya karyamu Oh indahnya Oh heran kasihmu Ku bersyukur Ku bersyukur Buat kasihmu Menyelamatkan hidupku Oh Yesus Tuhan dan Raja ku Dengan apakan ku balas Anugramu yang ajak Biarlah hidupku selalu Menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Betapa kagum ku melihat Perbuatan tanganmu Acah dan mulianya Kuasamu Nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat Mengerti Mengerti Besarnya karyamu Oh indahnya Oh heran kasihmu Betapa kagum Betapa kagum ku melihat Perbuatan tanganmu Acah dan mulianya Kuasamu Nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat Mengerti Mengerti Besarnya Karyamu Oh indahnya Oh heran kasihmu Betapa kagum Betapa kagum Betapa kagum Ku melihat Perbuatan tanganmu Acah dan mulianya Kuasamu Acah dan mulianya Nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat Mengerti Besarnya Karyamu Oh indahnya Oh heran kasihmu Betapa kagum Betapa kagum Ku melihat Perbuatan tanganmu Acah dan mulianya Kuasamu 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 Nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat Mengerti Besarnya Karyamu Oh indahnya Oh heran kasihmu Oh indahnya Oh heran kasihmu Oh heran kasihmu Oh indahnya Oh heran kasihmu Betapa besar Tuhan kasihmu kepada kami Tuhan Kami naikkan syukur diatasnya Tuhan Bahwa apa yang Kau buat Melebihi dari apa yang kami pikirkan selama ini Tuhan Bahkan kami tidak tahu Bahwa ternyata Apa yang Kau buat Begitu rahasia Dan begitu besar Tuhan Ajar kami untuk Mesyukurinya Tuhan Dengan mempersembahkan kehidupan kami Sesuai dengan firmanmu Tuhan Berkati setiap kami Tuhan Urapi setiap kami Biar kami Mampu menangkapnya Dan Mempraktikannya Di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Pagi hari ini Bapak dan Ibu Kembala Ada Ada Pelayanan yang Tidak bisa ditinggalkan Di Malang Jadi Saya bertugas Untuk Nyampaikan firman Tuhan Baik pada pagi Ini Tema firman Tuhan Adalah His Only son Ya Oke Bapak Ibu Saudara mungkin pernah Melihat Lukisan ini Lukisan ini Mungkin tidak jelas ya di belakang ya Disini ada Pengorbanan Kristus Dan disini adalah Pengorbanan Abraham Lukisan ini dibuat oleh Mark Kagal Tahun 1960 Sampai 66 6 tahun dia Mungkin melukis ini Saya tidak tahu berapa lama Dia melukis Tapi Inilah lukisannya Nah Mark Kagal ini Sedang Berusaha Menghubungkan Dua peristiwa Antara Pengorbanan Putra Abraham Ya Itu Isak Dan Peristiwa Tuhan Yesus Kristus Mau Dicoba Digabungkan Nah Bapak Ibu Saudara Memang Peristiwa ini Sangat ada kaitannya Antara Pengorbanan Abraham Dengan Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Ya Saya pengen Lompat sedikit Tentang Perdebatan Tentang Siapa Anak Abraham Yang Tidak jadi Dipersembahkan Ya Perdebatan ini Terjadi Di Kalangan Muslim Ya Di kalangan Kristen Yahudi Samaria Tidak pernah ada Perdebatan ini Ya Karena Ketiga Agama ini Sepakat Bahwa Yang mau Dipersembahkan Itu Isak Nah Peristiwa ini Begitu penting Bapak Ibu Saudara Siapa Yang Mau dipersembahkan Abraham Kalau dibilang Tidak penting Tidak juga Karena ada tokoh Yang mengatakan Tidak penting Siapa yang mau Dipersembahkan Tidak yang dipersembahkan Domba Pertengkaran yang hari ini Terjadi itu Kalau kita Tarik akarnya Ya Dari sini Karena Tuhan itu Tidak hanya Berjanji soal Keturunan Kepada Abraham Tapi Juga janji Tanah Dalam kejadian 12 Kalau Bapak Ibu Saudara Mau baca disana Disana Tuhan berjanji Tentang tanah kanaan Kepada Abraham Nah Kalau Abrahamnya Sudah Dipanggil Tuhan Berarti yang Berhakkan anaknya Nah Perebutan ini Yang ribut-ribut Terjadi ini Karena Akarnya Ada disini Bapak Ibu Saudara Nah Peristiwa ini Bukan Hanya peristiwa Yang Spektakuler Gitu ya Zaman sekarang Tetapi Peristiwa ini Adalah Peristiwa Terpenting Tentang Persembahan Abraham Pengorbanan Abraham ini Karena Dari situlah Abraham itu Disebut Sebagai Bapak orang Riman Dan Yang merupakan Sosok yang penting Abraham ini Bagi Yahudi Bagi Samaria Bagi Kristen Sebenarnya Bagi Muslim Juga penting Walaupun Sebenarnya Mereka itu Tidak dianggap Karena Sudah Diusir oleh Abraham Nah Bapak Ibu Saudara Lebih Daripada itu Kekristenan Itu Tidak Hanya Menganggap Peristiwa Pengorbanan Abraham ini Hanyalah Ujian Iman Selama ini Mungkin Kita berpikir Karena Mungkin Rame-rame Juga Di Sosial media Ada filmnya Juga Baru muncul Kita juga Ikut-ikutan Mungkin Wah Penting itu Isak Tapi Ternyata Pemaknaan Kita Sebagai Orang Kristen Tidak Boleh Hanya Sampai Di Situ Karena Ceritanya Bukan Hanya Itu Nanti Kita Lihat Bagaimana Pentingnya Peristiwa Ini Dalam Kejadian 22 Ayat 9 Dikatakan Demikian Sampailah Mereka Ketempat Yang Dikatakan Allah Kepadanya Lalu Abraham Mendirikan Mesbah Disitu Disusunnya Lah Kayu Diikatnya Isak Anaknya Itu Dan Diletakkannya Di Mesbah Itu Di Atas Kayu Api Jadi Pada Saat Abraham Diminta Oleh Tuhan Untuk Mempersembahkan Isak Abraham Mendirikan Sebuah Mesbah Nah Kita Belajar dulu Soal Mesbah Mesbah Seperti Apa Mesbah Yang Mana Karena Mesbah Itu Ada Dua Dua Macem Di Dalam Adat Budaya Yahudi Ada Yang Dengan Batu Ada Yang Dengan Tanah Nah Mesbah Itu Yang Pasti Adalah Tempat Pengorbanan Itulah Pentingnya Mesbah Mesbah Itu Mesbah Ada Sesuatu Yang Dikorbankan Jadi Ini Bukan Mesbah Keluarga Beda Bapak Secara Pemahaman Orang Sekarang Mesbah Keluarga Berdoa Bersama Keluarga Tidak Ada Sesuatu Yang Dikorbankan Disitu Tapi Kalau Kita Belajar Dari Sini Mesbah Itu Harus Ada Pengorbanan Kalau Tidak Ada Pengorbanan Maka Ya Bukan Mesbah Nah Mesbah Itu Dari Kata Mis Beak Dari Bahasa Ibrani Lalu Diserap Kepada Bahasa Arab Jadi Misbah Indonesia Ngambil Dari Arab Nah Kata Mis Beak Ini Artinya Adalah Altar Jadi Kalau Ada Gereja Bilang Oh Itu Altar Di Depan Mimbar Itu Biasa Disebut Altar Kalau Tidak Ada Persembah Ya Keliru Karena Itu Tempat Persembahan Bukan Tempat Biasa Harus Ada Persembahannya Nah Misbah Ini Juga Bisa Dibilang Dia Itu Tempat Mempersembahkan Korban Binatang Untuk Beribadah Nah Kata Misbah Ini Punya Hubungan Punya Akar Kata Dengan Kata Kerja Sabak Sabak Ini Artinya Membantai Atau Mengorbankan Bukan Asbak Sabak Membantai Jadi Ada Pembantaian Disitu Jadi Mesbah Yang Dibangun Oleh Abraham Ini Adalah Altar Untuk Mempersembahkan Binatang Yang Sebelumnya Binatang Itu Harus Dikorbankan Atau Harus Dibantai Dan Mengeluarkan Darah Jadi Harus Ada Darah Disitu Nah Mesbah Ini Tidak Dibangun Asal-asalan Bapak Ibu Sedara Abraham Itu Zaman Itu Tidak Gampang Bikin Mesbah Butuh Pengorbanan Harus Ngeruk Tanah Harus Dibangun Sedemikian Rupa Apalagi Pakai Tanah Saya Bayangin Gimana Susahnya Harus Angkut Air Harus Disusun Rapi Supaya Ini Tidak Roboh Karena Yang Dipersembahkan Itu Berat Juga Kalau Abraham Tadi Dibilang Sudah Mendirikan Mesbah Dikatakan Disini Mendirikan Mesbah Disitu Ini Saya yakin Waktunya Tidak Singkat Waktunya Cukup Lama Abraham Mendirikan Mesbah Lalu Ternyata Tidak Ada Yang Dipersembahkan Kalau Saya Jadi Abraham Saat Itu Bertanya Tanya Sama Tuhan Loh Tuhan Terus Aku Ngapain Bikin Ini Kan Gitu Capek Capek Aku Bikin Ini Ngapain Apa Gunanya Aku Bikin Ini Tuhan Suruh Ketempat Itu Persembahkan Anakku Terus Tidak Ada Yang Jadi Dipersembahkan Tuhan Untung Saya Bukan Abraham Bapak Ibu Sudara Untung Kalau Saya Mungkin Bukan Bapak Orang Beriman Makanya Abraham Bisa Dibilang Bapak Orang Beriman Karena Dia Tidak Pernah Tanya Sama Tuhan Tuhan Bener Tuhan Ini Cuma Ujian Iman Benerkah Peristiwa Ini Cuma Tes Kok Kayaknya Begitu Tega Tuhan Mayoritas Orang Memahami Ini Tes Of Faith Ujian Dari Iman Yang Jadi Pertanyaan Begini Bapak Ibu Sudara Perlukah Allah Itu Melakukan Hal Yang Kejam Untuk Sekedar Menguji Iman Kalau Bapak Ibu Sudara Hari Ini Yang Punya Anak Kalau Anaknya Banyak Mungkin Satu Dikasih Kalau Cuma Satu Bapak Ibu Sudara Nunggunya Puluhan Tahun Terus Tuhan Bilang Persembahkan Anak Disitu Pertempuran Antara Tuhan Yang Maha Pengasih Dengan Tuhan Yang Kejam Itu Terjadi Di dalam Pikiran Kalau Itu Terjadi Bapak Ibu Sudara Saya Yang Anaknya Dua Suruh Persembahkan Satu Tidak Mau Bapak Ibu Sudara Tidak Gitu Ya Loh Karena Kenapa Masa Tuhan Itu Secara Mendadak Menyuruh Bapak Yang Begitu Saleh Abraham Yang Begitu Saleh Untuk Membunuh Anaknya Hanya Untuk Menguji Iman Terus Yang Jadi Pertanyaan Lagi Apakah Ujian Iman Itu Bertentangan Dengan Hukum Allah Yang Lain Jangan Membunuh Kan Tidak Mungkin Bapak Ibu Sudara Tuhan Itu Punya Hukum Yang Bertentangan Tidak Mungkin Jadi Allah Itu Tidak Melakukan Hanya Sekedar Ujian Iman Karena Lebih Daripada Itu Bapak Ibu Sudara Ini Bukan Hanya Ujian Iman Tapi Lebih Daripada Itu Apa Lebihnya Apa Lebihnya Nah Saya Lompas Sedikit Tentang Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Yang Memaknai Peristiwa Ini Sebagai Namanya Akedat Yitsak Akedat Yitsak Itu Pengikatan Isak Karena Memang Akhirnya Isak Tidak Jadi Mati Jadi Peristiwa Ini Bukan Pengorbanan Isak Tetapi Akedat Yitsak Pengikatan Isak Peristiwanya Diperingati Oleh Orang-orang Yahudi Dan Peristiwa Itu Diperingati Setiap Tahun Setiap Setelah Mereka Tahun Baru Rososanah Setiap Mereka Tahun Baru Mereka Sampai Hari Ini Punya Ritual Ritual Pembacaan Kejadian 21 Dan 22 Setiap Awal Tahun Diritualkan Acara Ini Nah Bapak Ibu Saudara Kalau Kita Memahami Peristiwa Ini Hanya Sebagai Ujian Iman Sebenarnya Kita Tidak Ada Bedanya Dengan Yahudi Karena Ternyata Kekristianan Dengan Yahudi Itu Beda Bapak Ibu Saudara Jadi Jangan Mau Disama Samakan Kristen Itu Unik Tidak Ada Duanya Memang Akarnya Dari Yahudi Tetapi Nilai Nilainya Berbeda Karena Kita Punya Perjanjian Baru Jadi Kalau Bapak Ibu Saudara Dengar Di Sosial Media Wah Orang Yahudi Sekarang Tidak Bayar Perpuluhan Bapak Ibu Saudara Di Indonesia Banyak Yang Percaya Itu Bahkan Ada Salah Seorang Pendeta Yang Saya Dengar Dia Ke Israel Bapak Ibu Saudara Tanya Sama Orang Israel Langsung Hari Ini Kamu Bayar Perpuluhan Tidak Enggak Lalu Dia Pulang Ke Indonesia Menertawakan Orang Orang Indonesia Yang Sedang Bayar Perpuluhan Bapak Ibu Saudara Kita Itu Kristen Bukan Yahudi Jangan Dibawa Bawa Karena Ini Berbeda Tuhan Yesus Sendiri Yang Satu Itu Yang Lain Kamu Taati Yang Satu Itu Jangan Kamu Lupakan Itu Harus Ditaati Apa Itu Bayar Perpuluhannya Itu Kenapa Mereka Tidak Bayar Perpuluhan Karena Baik Alahnya Mereka Tidak Ada Mau Bayar Kasi Apa Kalau Kita Kan Ada Oke Di Luar Itu Tapi Poin Saya Adalah Yang Namanya Yahudi Tidak Sama Dengan Kekristenan Itu Intinya Termasuk Pemahaman Firman Yang Lain Termasuk Peristiwa Ini Bapak Ibu Sedara Karena Peristiwa Ini Bukan Hanya Ujian Iman Gitu Ya Karena Cerita Ini Berlanjut Bapak Ibu Sedara Berlanjut Dengan Persembahan Seekor Domba Nah Ini Yang penting Ini Yang jarang Di highlight Jarang Disoroti Sama Orang Orang Percaya Oh Ya Sudah Selesai Selesai Kita Perdebatannya Persembahkan Isak Sudah Sah Itu Isak Ya Memang Tapi Ceritanya Tidak Sampai Disitu Bapak Ibu Sedara Ada Lanjutannya Ada Domba Yang Dipersembahkan Loh Apa Pentingnya Seekor Domba Bagi Kita Itu Cuma Jadi Sate Kambing Dan Gule Loh Ini Peristiwa Yang Penting Bapak Ibu Sedara Ini Bukan Perihal Oh Ya Sudah Domba Dipersembahkan Ini Adalah Sejarah Yang Berulang Ini Adalah Cara Tuhan Ngasih Tahu Harus Ada Penebusan Jadi Ini Pentingnya Kalau Tidak Sia-sia Abraham Itu Bangun Mesbah Sia-sia Abraham Itu Berkorban Bawa Barang Sedemikian Banyak Mungkin Abraham Juga Bingung Ngomong Kesara Aduh Gimana Ngomong Sama Istriku Nanti Kita Kadang-kadang Juga Bingung Ngomong Sama Istrinya Nanti Gimana Gitu Ya Saya Bayangkan Ini Abraham Bingungnya Gimana Nanti Isaac Tak Ajak Pergi Ulang-ulang Sudah Mati Gimana Gimana Ngomong Gimana Abraham Itu Tidak Sedemikian Simpel Ceritanya Karena Ada Satu Peristiwa Yang Sangat Penting Yang Harus Dimaknai Ada Darah Yang Tercurah Disitu Ada Darah Domba Terus Kita Kalau ada Mesbah Keluarga Gimana Harus Persembahkan Kambing Tidak Bapak Ibu Sedara Karena Peristiwa Penebusan Itu Sudah Selesai Diatas Kayu Salib Jadi Kalau Kita Mau Mesbah Keluarga Ya Tidak Usah Persembahkan Apa-apa Maksudnya Kambing Apalah Yang Dipersembahkan Hidup Kita Nah Ini Peristiwa Yang Penting Ada Agenda Tuhan Yang Lebih Penting Dari Sekedar His Only Son Menjadi His Only Begotten Son Anak Tuhan Yang Tunggal Dari Sekedar Peristiwa Ambillah Anakmu Yang Tunggal Itu Yang Engkau Kasihi Yakni Ishak Tapi Peristiwa Itu Berlanjut Bapak Ibu Sedara Hianas 3 Ayat 16 Ada Anak Yang Tunggal Yang Lebih Layak Daripada Seorang Ishak Ada Anak Tunggal Yang Lebih Dijanjikan Tuhan Jadi Ishak Itu Mau Dibilang Anak Perjanjian Iya Tapi Perjanjian Tuhan Dengan Abraham Selesai Tapi Dengan Yesus Kristus Itu Janji Tuhan Dengan Seluruh Umat Manusia Bukan Hanya Kepada Abraham Jadi Peristiwa Ini Bapak Ibu Sedara Harus Kita Maknai Sebagai Hukum Keadilan Tuhan Kenapa Peristiwa Ini Hukum Keadilan Tuhan Kenapa Tuhan Itu Harus Adil Karena Setiap Manusia Yang Berdosa Itu Punya Upah Maut Bapak Ibu Sedara Bapak Ibu Sedara Punya Hutang Hutangnya Maut Dan Maut Itu Harus Dibayar Oleh Darah Oleh Kehidupan Jadi Peristiwa Pengorbanan Itu Bukan Peristiwa Kematian Tapi Peristiwa Kehidupan Nah Yang Namanya Maut Ini Harus Digantikan Dengan Yang Namanya Hidup Makanya Tuhan Itu Turun Ke Dunia Ini Mempersembahkan Dirinya Disitulah Supaya Adil Nah Ada Sebuah Paradox Bapak Ibu Sedara Yang Mau Coba Saya Angkat Disini Paradox Itu Kontradiksi Antara Dua Kalimat Yang Bertentangan Kalimat Yang pertama Adalah Ketika Allah Tidak Menghukum Manusia Karena Kasihnya Maka Allah Menjadi Allah Yang Non Adil Misalnya Bapak Ibu Sudara Kecopetan Lalu Copetnya Ditangkep Lalu Hakim Menjatuhkan Vonis Bebas Maka Kita Akan Bisa Menilai Hukum Di Indonesia Tidak Adil Tuhan Juga Sama Karena Mengasihi Manusia Oh ya Tidak Usah Dihukum Tuhan Tidak Adil Paradoks Yang kedua Adalah Ketika Allah Menghukum Manusia Karena Keadilannya Maka Allah Menjadi Allah Yang Non Kasih Karena Menghukum Kan Sering Muncul Pertanyaan Pertanyaan Yang Tidak Bisa Semudah Itu Menjawabnya Kalau Tuhan Itu Maha Pengasih Kenapa Tuhan Menghukum Kalau Tuhan Maha Pengasih Kenapa Harus Ada Siksaan Api Neraka Kok Tidak Diampuni Saja Semuanya Kalau Diampuni Dia Jadi Non Adil Kalau Dihukum Dia Jadi Non Kasih Bapak Ibu Sedara Jadi Paradoks Ini Bertentangan Terus Harus Bagaimana Tuhan Kan Bingung Bapak Ibu Sedara Kalau Kita Yang Kalau Saya Mungkin Jadi Tuhan Saya Bingung Terus Saya Harus Gimana Dihukum Salah Tidak Dihukum Juga Salah Jadi Paradoks Ini Kontradiksi Ini Atau Peristiwa Yang Bertentangan Ini Harus Ada Solusinya Apa Solusinya Harus Ada Solusi Tunggal Yaitu Yaitu Anak Domba Allah Harus Ada Yang Dihukum Nah Harus Ada Korban Darah Pengganti Yang Bukan Berasal Dari Manusia Harus Ada Yaitu Dari Allah Yang Berinkarnasi Jadi Manusia Harus Begitu Bapak Ibu Sedara Nukondak Diganti Kambing Saja Dari Dulu Kan Pake Kambing Atau Domba Gitu Lama Kenapa Ada Korban Kambing Domba Kenapa Ada Korban Sapi Ada Korban Burung Darah Itu Bukan Penebusan Yang Sempurna Dan Agenda Yang Lebih Besar Yang Tuhan Punya Adalah Tuhan Itu Pengen Ngasih Tahu Sama Manusia Nanti Ada Korban Yang Layak Itu Jadi Bukan Cuma Oh Ya Sudah Dikorbankan Hilang Dosanya Enggak Bisa Bapak Ibu Sudara Bagaimana Dosa Seorang Manusia Itu Dilimpahkan Kepada Seekor Kambing Bapak Ibu Sudara Oh Kalau Kayak Gitu Kambing Saya Akan Banyak Di Rumah Karena Saya Banyak Dosa Bapak Ibu Sudara Enak Seperti Itu Artinya Apa Loh Yang Kaya Yang Punya Banyak Kambing Maka Dia Hidupnya Akan Lebih Berkenan Daripada Orang Tapi bukan Itu Agenda Tuhan Agenda Tuhan Itu Ngin 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 Tahu Suatu Saat Nanti Ada Penebusan Ada Pengorbanan Yang Harus Kamu Tunggu Tunggu Hay Orang Israel Nah Mereka Tidak Nangkep Makanya Sampai Hari Ini Mereka Nunggu Bapak Ibu Sudara Nunggu Apa Nunggu Baid Allah Itu Dibangun Haripetnya Ada Masjid Di Atasnya Nah Itu Bapak Pertengkaran Yang Terjadi Hari Ini Karena Mereka Tidak Memahami Terus Kita Harus Bela Israel Atau Palestina Saya Tidak Mau Jawab Itu Bapak Karena Itu Urusan Negara Lain Bukan Urusan Kita Tidak Ada Kaitannya Dengan Itu Karena Pemahaman Kita Tentang Peristiwa Ini Bukan Soal Ishak Atau Ismail Yang Mau Di Persembahkan Ada Darah Disitu Ada Anak Domba Yang Di Persembahkan Disitu Siapa Nah Yang Perlu Kita Pahami Itu Adalah Tipologi Atau Sejarah Yang Akan Berulang Yesus Kristus Jadi Ini Tidak Ada Jalan Lain Bapak Tidak 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 Jalan Alternatif Loh Kan Tuhan Bisa Mengubah Seekor Kambing Menjadi Manusia Loh Ya Bisa Semua Itu Tuhan Bisa Tapi Bukan Begitu Bukan Begitu Caranya Loh Karena Kambing Itu Tidak Ada Tidak Mengalami Penebusan Kristus Mereka Itu Ya Hanya Seekor Binatang Yang Tidak Mulia Tidak Kudus Dan Banyak Cacatnya Tidak Ada Kambing Yang Sempurna Tidak Ada Domba Yang Sempurna Tidak Ada Binatang Satupun Yang Sempurna Harus Ada Satu Yang Sempurna Nah Tuhan Yesus Kristus Satu Satunya Jalan Keselamatan Jadi Kita Memahami Peristiwa Abraham Mempersembahkan Isaac Harus Dimaknai Bahwa Ada Suatu Saat Ada Anak Domba Allah Yang Dipersembahkan Nah Kematian Yesus Kristus Ini Bukan Kematian Seperti Martir Bapak Ibu Sudara Martir Itu Kan Mati Mempertahankan Kebenaran Ada Ada Seorang Yang Bernama Polikarpus Muridnya Rasul Yohanes Di Usia 86 Dia Mau Ditangkap Sudah ditangkap oleh Prajurit Romawi Dan diminta Untuk Menyangkal Tuhan Yesus Kristus Tapi pada Akhirnya Dia tidak Menyangkal Akhirnya Dia dibakar Dibakar Hidup-hidup Tapi tidak Mati Tapi dihukum Yang lainnya Saya lupa Hukumannya Tapi akhirnya Dia mati Karena Dihukum Dan ini adalah Kematian Martir Nah Kematian Tuhan Yesus Itu bukan Kematian Martir Bapak Ibu Sudara Tapi Kematian Kurban Kematian Pengorbanan Yang Kematiannya Itu Dia harus Merelakan Jiwanya Padahal Dia bisa Menghindar Harusnya Bisa Menghindar Dia bilang Kalau boleh Cawan ini Lalu Daripadaku Artinya Dia punya Kuasa Untuk Menolak Karena Dia Tuhan Bisa Saja Dia Waktu Ada Judas Datang Lalu Dia kabur Itu kan Bisa Saja Bapak Sudara Lalu Dia kirimkan Api Dari Surga Bisa Saja Gitu Atau Ketika Dia Di atas Kayu Salib Dia Salto Kebawah Itu kan Bisa Saja Bapak Ibu Sudara Bisa Saja Dia Buat Tapi Tindakannya Itu Harus kita Pahami Sebagai Itu Kerelaan Itu Inisiatif Bukan Dipaksa Tapi Kerelaannya Dia Meskipun Meskipun Jiwa-jiwa Yang dikasihi Tuhan Yang Dia harus mati Berkorban Untuk Dia Seperti Kita Seperti Saya Dan Bapak Ibu Sedara Juga Tidak Mengasihi Dia Tapi Dia tetap Mati Bagi Kita Meskipun Kita Selalu Membangkang Meskipun Kita Kadang Keras Kepala Meskipun Kadang Kita Menolak Menolak Tuhan Kadang-kadang Juga Mengabaikan Tuhan Ya Bodohamat Sama Tuhan Kadang-kadang Kita juga Tidak Respek Tidak Menghormati Tuhan Dan lain Sebagainya Tetapi Dia itu Tetap Rela Bapak Ibu Sedara Tetap Rela Mati Anak Domba Yang Disediakan Allah Untuk Dikorbankan Itu Sebagai Pengganti Kita Orang-orang Berdosa Ada Bapak Ibu Sedara Disini Yang Tidak Berdosa Coba Angkat Tangan Bapak Ibu Sedara Kalau Mulai Angkat Tangan Di saat Itulah Bapak Ibu Mulai Berdosa Karena Disitulah Kebohongan Terjadi Tidak Mungkin Saya Pun Juga Banyak Dosanya Kita Semua Banyak Dosanya Dan Dia Mati Bagi Kita Kalau Kita Mati Kayak Martir Itu Gampang Bapak Ibu Sedara Mati Buat Sesuatu Yang Benar Itu Gampang Mati Untuk Mempertahankan Sesuatu Yang Benar Itu Gampang Bapak Ibu Sedara Banyak Orang Dihukum Masuk Penjara Bahkan Orang Mungkin Ada Yang Dihukum Mati Karena Sesuatu Yang Benar Rasul Rasul Itu Semuanya Kecuali Yohanas Mati Mempertahankan Kebenaran Sampai Terakhir Tidak Mau Mengangkat Statementnya Bahwa Yesus Itu Juru Selamat Padahal Kan Gampang Kalau Mungkin Saya Pikiran Buruk Jadi Petrus Waktu itu Sudah Tak Sangkali Yesus Yesus Itu Bukan Tuhan Diam Saya Minta Tuhan Ampuni Tuhan Saya Jadi Pengikut Kristus Selesai Kan Masalahnya Selesai Sebenarnya Petrus Siapapun Rasul Tidak Perlu Diukum Mati Tidak Perlu Jadi Martir Cukup Berbohong Satu Kali Terus Kita Kabur Nah Bisa Sebenarnya Tapi Mereka Tidak Melakukan Itu Tidak Sampai Mati Yesus Itu Juru Selamat Padahal Mereka Bisa Hanya Berbohong Tuhan Pasti Mengampuni Mengampuni Masa Tidak Diampuni Bukan Berarti Oh saya ngajarin Bohong Tidak Poinnya Adalah Mati Untuk Sesuatu Yang Benar Itu Gampang Tapi Untuk Mati Sesuatu Orang Yang Salah Itu Tidak Mudah Bapak Ibu Sedara Mati Untuk Membela Orang Yang Salah Itu Tidak Gampang Makanya Waktu Saya Di Sekolah Teologi Ada Salah Satu Teman Saya Itu Sarjana Hukum Orang Batak Lagi Dia bilang Makanya kami Bangga Jadi Pengacara Kenapa Karena Membela Yang Salah Kok Bisa Yesus Membela Yang Salah Jadi Sama Kita Ini Kita Membela Orang Yang Salah Kita Bela Hak Hak Hukum 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 Tuhan Itu Seperti Itu Makanya Pekerjaan Pengacara Susah Tuhan Yesus Bisa Dibilang Pengacara Iya Juga Karena Dia Membela Hukum Orang Yang Salah Orang Yang Salah Seperti Dia Juga Punya Hak Masuk Kerajaan Allah Bukan Cuma Orang Orang Yang Suci Karena Tidak Ada Orang Orang Yang Suci Bapak Ibu Sedara Nah Jadi Bapak Ibu Sedara Tuhan Menyediakan Keselamatan Bagi Orang Pilihannya Itu Berjalan Sesuai Dengan Caranya Dan Rencananya Bukan Pakai Cara Dan Rencana Manusia Kenapa Saya Katakan Itu Karena Orang Orang Yahudi Pada Jaman Tuhan Yesus Itu Pada Jaman Itu Jaman Intertestamental Intertestamental Itu Antara Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Ini Ada Jarak 400 Tahun Bapak Ibu Sedara Tidak Ada Nabi Tidak Ada Raja Tuhan Tidak Berbicara Tuhan Diam Nah Ketika Masanya Tuhan Yesus Orang Orang Yahudi Itu Sedang Menunggu Menunggu Siapa Pemimpin Besar Juru Selamat Dia Juga Menunggu Juru Selamat Kejadian 3 15 Itu kan Janji Tuhan Banyak Janji Tuhan Masmur Banyak Masmur Masmur Mesianik Yang Menjanjikan Seorang Juru Selamat Nah Orang-orang Yahudi Itu Nunggu Mana Juru Selamat Ini Yang Dia Tunggu Sosoknya Pemimpin Besar Raja Bukan Anak Tukang Kayu Bukan Seorang Yang Lahir Di Kandang Domba Bukan Orang Yang Seperti Itu Yang Mereka Tunggu Tapi Mereka Mengharapkan Sosok Yang Ganteng Yang Anak Raja Keturunan Daud Tapi Kenyataannya Berbeda Lah Kok Anak Tukang Kayu Kita Sudah Menunggu Seorang Raja Tetapi Kenapa Yang Lahir Manusia Seperti Dia Bahkan Yang Banyak Melanggar Katanya Hari Sabat Melanggar Firman Tuhan Sendiri Kalau Sesuatu Itu Tidak Berjalan Sesuai Rencana Manusia Sesuai Cara Dan Rencana Kita Karena Tuhan Itu Punya Cara Yang Beda Bapak Ibu Sedara Kita Belajar Dari Seorang Maria Dan Yusuf Pernah Saya Sampaikan Dalam Ibadah Tengah Minggu Waktu Itu Maria Dan Yusuf Itu Punya Rencana Untuk Menikah Nanti Kita Bulan Madu Kemana Ke Turki Kemana Waktu Itu Mereka Punya Rencana Tetapi Rencananya Gagal Tidak Bisa Diperbaiki Mereka Harus Kehilangan Impiannya Kehilangan Harapan Harapannya Walaupun Yusuf Itu Sempat Ingin Menceraikan Maria Saya Pun Kalau Jadi Yusuf Bapak Ibu Dia Tak Ceraikan Hamil Dari Siapa Tidak Mungkin Dari Roh Kudus Saya Tidak Percaya Juga Bapak Ibu Sedara Tidak Mungkin Dari Roh Kudus Tapi Istri Saya Kan Juga Hamil Itu Tidak Direncanakan Sama Kita Saya Tidak Pernah Berencana Punya Anak Ketiga Tidak 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 Rencana Pikiran Tapi Kita Buat Akhirnya Ya Jadilah Tidak Direncanakan Tapi Dibuat Ya Jadi Tapi Mau Gimana Masa Bila Saya Harus Ceraikan Itu Tidak Mungkin Dari Saya Tidak Mungkin Juga Yusuf Dan Maria Juga Sama Rencananya Kok Tidak Jadi Punya Impian Begitu Indah Dengan Orang Yang Dicintai Sirna Seketika Saya pun Juga Sama Bapak Dua Dulu Nanti Tiga Itu Nanti Nanti Jangan Sekarang Jangan Sekarang Nah Tiba-tiba Istri saya bilang Saya hamil Rasanya Itu Seperti Gimana Tuhan Mau Ditolak Sudah Tidak Bisa Yusuf Sudah Dibawa Happy Yusuf Pun Juga Sama Awalnya Mau Nolak Maria Mau Ceraikan Saja Tapi Akhirnya Yusuf Terima Dia Percaya Dengan Apapun Yang terjadi Itu Rencana Tuhan Jadi Dari Sini Bapak Ibu Sudara Kita Belajar Kalau Tidak Sesuai Rencana Kita Ya Berarti Tuhan Punya Rencana Yang Besar Orang Orang Yahudi Tidak Belajar Itu Aku Punya Bayangan Seorang Raja Nanti Yang Akan Jadi Juru Selamat Yang Akan Membebaskan Orang Israel Tapi Ternyata Cara Yang Tuhan Pakai Begitu Berbeda Jadi Kalau Sesuatu Berjalan Tidak Sesuai Rencana Dan Cara Kita Artinya Tuhan Sedang Berusaha Memberitahu Kita Dia Punya Agenda Yang Lebih Besar Yang Sudah Dia Sediakan Amen Bapak Ibu Sudara Amen Sehingga Apa Sehingga Kita Bisa Terarah Oh Tuhan Itu Punya Sesuatu Yang Lebih Besar Kita Balik Kerencananya Tuhan Maka Kalau Kita Percaya Ini Yang Namanya Kekhawatiran Hidup Yang Namanya Pusing-pusing Mikirin Masalah Itu Lewat Bapak Ibu Sudara Tidak Punya Tempat Di Dalam Hidup Kita Orang-orang Yahudi Itu Hari-hari Ini Panik Bapak Ibu Sudara Kira-kira Menang Dakyat Perang Ini Kira-kira Masih hidup Dakyat Lima Menit Lagi Jangan-jangan Bomnya Masuk Kekhawatirannya Masih Ada Kita Sebagai Orang Percaya Tidak Perlu Panik Apalagi Soal Keselamatan Bapak Ibu Sudara Wah Kita Tidak Perlu Panik Percaya Tidak Bapak Ibu Sudara Sudah Selamat Yakin Tidak Sudah Selamat Yakinkah Kalau hari ini Kita Meninggalkan Dunia ini Masuk Dalam Kerajaan Surga Yakinkah Kalau yakin Puji Tuhan Maka hari ini Yakinkan Diri kita Bahwa kita Sudah Ditebus Diselamatkan Perbaiki Hidup Persembahkan Hidup Berkenan Sama Tuhan Tidak Tidak Perlu lagi Khawatir Kenapa Khawatir Itu Berbahaya Kekhawatiran Itu Bisa Menghilangkan Iman Kita Tuhan Yesus Bilang Dengan Perumpamaan Penabur Itu Kan Salah Satunya Ada Kekhawatiran Hidup Maka Firman Itu Hilang Jadi Hati-hati Dengan Kekhawatiran Bapak Ibu Sudara Kalau Gampang Khawatir Sedikit Panik Sedikit Sedikit Kepikiran Hati-hati Ancaman Keimanan Kita Itu Bisa Hilang Firman Tuhan Yang Kita Dengar Bertahun-tahun Bisa Hilang Dalam Seketika Hanya Karena Khawatir Cuma Urusan Kan Sepilih Sebenarnya Khawatir Ya Tidak Usah Dipikirin Bagi Kita Tidak Bisa Yang kecil Jadi Besar Akhirnya Iman Yang Besar Menjadi Hilang Bapak Ibu Hati-hati Dengan Kekhawatiran Tuhan Itu Tidak Hanya Bekerja Sampai Disini Dengan Kehidupan Yusuf Dan Maria Dalam Matius 2 11 Tuhan Pakai Yang Namanya Orang-orang Majus Untuk Kirim Persembahan Jadi Ini Peristiwa Bukan Peristiwa Yang Biasa Biasa Bapak Ibu Sedara Persembahan Ini Begitu Penting Bagi Yohanes Yusuf Dan Maria Emas Kemenyan Dan Mur Ini jumlahnya Tidak Sedikit Jumlahnya Banyak Itu Karena Mereka Ini Raja Orang-Orang Majus Bukan Cuma Tiga Orang Habis Ini Kita Pasca Natal Biasanya Ada gambar Kalau Natal Tiga Orang Bukan Tiga Orang Lebih Dari Itu Karena Mereka Raja Tidak Mungkin Tidak Bawa Pengawal Orang-orang Majus Gila Kalau Mereka Pergi Sendiri Bisa Mati Mereka Bawa Pengawal Bawa Banyak Orang Persembahan Yang Dibawa Juga Begitu Banyak Emas Itu Yang Dipersembahkan Kepada Yusuf Dan Maria Mereka Pakai Pakai Untuk Apa Dipakai Untuk Menghindari Yang Namanya Pembunuhan Bayi Oleh Herodes Kan Mereka Waktu Itu Bayi Israel Semua Yang Umur Dua Tahun Bunuh Semua Herodes Mereka Pergi Ke Mesir Tuhan Bilang Sama Yusuf Pergi Ke Mesir Pergi Ke Sana Pakai Apa Ya Pakai Ini Bapak Ibu Sedara Tidak Gratis Jalan Itu Kencing Aja Kita Bayar Rp2.000 Masa Perjalanan Dari Bethlehem Ke Mesir Tidak Bayar Apa Pakai Apa Pakai Ini Tuhan Tolong Dengan Caranya Jadi Dia Itu Dia Alah Yang Jeho Fajireh Jeho Fajireh Itu Tuhan Yang Menyediakan Sebelumnya Dalam Kejadian 2-2 N14 Peristiwa Tuhan Menyediakan Kambing Domba Yang Kesangkut Tanduknya Di Pohon Tuhan Tuhan Sudah Sediakan Yohanes 3 N16 Tuhan Juga Sediakan Matius 2 2 Ayat 11 Tuhan Juga Sediakan Matius 2 Ayat 11 Sorry Banyak Ayat-ayat Yang Lainnya Bahwa Tuhan Itu Sudah Menyediakan Dari sudut Pandang Yusuf Dan Maria Saat itu Mereka Mungkin Cuma Berpikir Mas Kemenyan Dan Muri Untuk Kita Jalan-Jalan Ke Mesir Kan Enak Menghindari Masalah Jalan-Jalan Ke Luar Negeri Enak Ini Itu Sudut Pandang Mereka Tapi Dari sudut Pandang Allah Tidak Sesimpel Itu Ada Yang Harus Digenapi Yaitu Apa Allah Jehova Yang Sudah Menyediakan Bapak Ibu Sudara Pergumulan Apa Yang Bapak Ibu Sudara Alami Hari Belum Selesai Punya Masalah Apa Bapak Ibu Sudara Mungkin Tidak Selesai Cukup Lama Kita Doakan Cukup Lama Kita Gumuli Mungkin Tidak Selesai Hari Jangan-jangan Tuhan Sudah Sediakan Kita Tidak Ambil Itu Jangan-jangan Tuhan Itu Sudah Taruh Di Dalam Rumah Kita Jangan-jangan Masih Sudah Ada Tuhan Sediakan Kita Tidak Lihat Itu Kita Abaikan Kita Lupa Mungkin Jangan-jangan Tuhan Sudah Sediakan Bapak Bapak Sudara Pergumulan Yang Kita Alami Tidak Perlu Kita Khawatirkan Sebenarnya Itu Kenapa Wahyu 17 14 Bila Mereka Akan Berperang Melawan Anak Domba Tetapi Anak Domba Akan Mengalahkan Mereka Iblis Mengalahkan Berperang Melawan Anak Domba Tapi Anak Domba Mengalahkan Mereka Perang Antara Anak Domba Dengan Iblis Ini Perang Tapi Kalimat Berikutnya Yang Bagus Sekali Karena Ia Adalah Tuhan Di Atas Segala Tuhan Dan Raja Di Atas Segala Raja Lihat Ini Mereka Bersama Sama Dengan Dia Juga Akan Menang Mereka Yang Terpanggil Yang Telah Dipilih Dan Yang Setia Kita Ikut Perang Tidak Tuhan Yang Berperang Darahnya Yang Tercurah Kita Ikut Masuk Kerajaan Surga Kita Tidak Ikut Perang Bapak Ibu Sudara Kita Tidak Perlu Pengorbanan Darah Sudah Selesai Tidak Tidak Perlu Pergumulan Sampai Mencucurkan Air Keringat Yang Menjadi Darah Sampai Berdarah Darah Kita Tuhan Itu Sudah Selesaikan Ini Ayatnya Dia Yang Berperang Kita Juga Ikut Menang Artinya Keselamatan Bapak Ibu Sudara Sudah Selesai Sudah Kita Khawatir Hanya Pastikan Detik Ini Hari Ini Pastikan Di dalam Hati Pikiran Bahwa Kita Orang Yang Sudah Dipilih Respon Di Panggilan Tuhan Yang Menang Itu Yang Terpanggil Yang Dipilih Yang Setia Tidak Hanya Yang Dipanggil Yang Dipilih Tapi Tidak Setia Harus Setia Pastikan Kita Setia Sama Tuhan Bapak Ibu Apapun Pergumulan Kita Pastikan Setia Kejadian 22 Ayat 8 Bilang Gini Saud Abraham Allah Yang Menyediakan Anak Domba Untuk Korban Bakarannya Anakku Jadi Waktu Itu Si Isak Ini Tanya Sama Abraham Loh Kan Isak Tidak Tau Bapak Ibu Kalau Mau Di Persembahkan Tanya Sama Abraham Loh Kita Bapak Ini Untuk Mesbah Mana Kambingnya Abraham Ngomong Nanti Tuhan Yang Sediakan Entah Apa Yang Ada Dalam Pikiran Abraham Saya Baca Banyak Teks Baca Banyak Terjemahan Atau Tafsiran Banyak Hamba Tuhan Yang Mengkodbahkan Itu Ada Macem-macem Yang Mengatakan Ada Yang Mengatakan Oh Itu Kebiasaannya Abraham Bohong Abraham Punya Kebiasaan Bohong Memang Waktu Dia Ke Mesir Lalu Raja Mesir Suka Sama Istrinya Abraham Bilang Itu Adikku Supaya Tidak Dibunuh Jadi Dasarnya Dari Situ Abraham Itu Suka Bohong Ada Yang Bilang Oh Itu Imannya Abraham Dia Percaya Bahwa Nanti Pasti Ada Domba Tidak Pasti Juga Kedua Ada Yang Ketiga Bilang Oh Itu Abraham Panik Kadang Kita Panik Kan Keluar Sembarang Orang Kalau Panik Itu Apa Aja Diyomong Setelah Itu Baru Mikir Aku Tadi Ngomong Gitu Bisa Jadi Tapi Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di dalam Pikiran Abraham Kita Tidak Pena Tau Tapi Yang Lebih Penting Adalah Apapun Itu Apapun Pergumulan Yang Abraham Hadapi Entah Itu Kebohongan Entah Itu Iman Entah Itu Kepanikannya Tuhan Gunakan Kekhawatiran Itu Tuhan Gunakan Kelemahan Abraham Itu Untuk Janji Keselamatan Yaitu Harus Ada Darah Yang Tertumpah Jadi Kita Belajar Bapak Ibu Sedara Seperti Abraham Tidak perlu Khawatir Tuhan Tuhan Minta Tuhan Yang Memberi Tuhan Minta Ya Berikan Kalau Kita Kehilangan Sesuatu Kehilangan Sesuatu Yang Berharga Atau Yang Paling Berharga Yang Tuhan Minta Ya Relakan Tidak Perlu Kita Khawatir Jangan Sampai Kekhawatiran Itu Punya Tempat Di Dalam Kehidupan Kita Kekhawatiran Adalah Mempercayai Kelemahan Manusia Tapi Iman Adalah Mempercayai Kekuatan Tuhan Jadi Tidak Perlu Khawatir Apalagi Soal Keselamatan Kita Karena Dia Sudah Sediakan Apalagi Cuma Masalah Bapak Ibu Saudara Apalagi Cuma Kekhawatiran Hidup Bapak Ibu Saudara Tidak Perlu Dikkhawatirkan Karena Kalau Kita Khawatir Kita Hanya Percaya Kelemahan Kita Percaya Kelemahan Orang Lain Tapi Milikilah Iman Karena Iman Percaya Kekuatan Tuhan Amen Bapak Ibu Saudara Saya Berdoa Bapak Ibu Saudara Kehidupannya Bahwa Tidak ada Kekhawatiran Yang 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 Punya Tempat Di Dalam Pikiran Dan Hati Bapak Ibu Saudara Amen Mari Kita Berdiri Sarindu Menyanyikan lagu Yang tadi Sungguh Indah Sungguh Besar Pengorbanan Mu Bagiku Kita Maknai Lagu Ini Kemanakah Kita Bisa Pergi Mungkin Selama Ini Kita Mengandalkan Manusia Atau Mengandalkan Diri Kita Sendiri Sampai Suatu Saat Yang Kita Andalkan Ternyata Gagal Ya Kita Cuma Bisa Pergi Kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara Kenakah Aku Dapat Pergi Menjauhi Rohmu Yang Suci Kau Sahab Dia Sudah Ada Di Dekat Kita Dia Ada Di Dekat Kita Cuma Kita Yang Aceh Dengan Dia Bahkan Seluruh Pemati Dekat Amin Amin Tidak Begitu Setia Ketika kita Tidak Setia Dan Berharga Sungguh Terima kasih Tuhan 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 Tuhan yang setia Tuhan yang setia Menjauhi Rohmu Yang Tuhan yang Menyediakan Kau Sahab Dan kau dekat Bahkan seluruh pengaktianku Tak bisa membalas kesetiaanku Sungguh mulia dan berharga Sungguh besar Tuhan Sungguh besar pengorbananmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Tuhan Sungguh besar Ya kau pikirkan tentangmu Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh Kita mengabaikan dia Tidak menghormati Tuhan Dengan kita pakai Cara-cara kita Dengan pakai Pikiran-pikiran kita yang begitu terbatas Kita paksakan itu Mungkin berhasil Mungkin berhasil Terima kasih 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 Hormat bagi Allah Bapak, hormat bagi anaknya. Hormat bagi roh penghidup ketika jaya kesan. Haleluya, haleluya ketikanya yang kesan. Haleluya, haleluya ketikanya yang kesan. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memperhatikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Langkah demi langkah kehidupan kami, waktu demi waktu yang kami jalani. Tuhan selalu menyertai hidup kami ya Bapak. Tuhan selalu melimpahkan kasih setiamu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anakmu ya Tuhan. Kekuatanmu, perlindunganmu kau nyatakan di dalam hidup kami. Bahkan berkat-berkatmu telah kau nyatakan. Engkau curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kekuatanmu dan kesehatanmu telah kau limpahkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Bapak terima kasih buat firmanmu, biarlah meneguhkan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang telah menembus kehidupan kami. Menjadikan hidup kami menjadi anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa, biarlah kasih setiamu terus Tuhan. Membawa hidup kami semakin dekat kepada engkau ya Tuhan. Berkati hambamu yang sudah menyampaikan firmanu. Pakai hidupnya bagi kemuliaan, hormat bagi namamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah bintang harapan. Kau terus berkarya melalui sekolah ini Tuhan. Kau nyatakan dirimu Tuhan melalui sekolah ini. Biarlah sekolah ini menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Yang punya masalah, beban berat. Kami percaya Tuhan lebih besar dari segala apa yang hari ini kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami yang di surga. Untuk segala namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah gendamu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan engkau lah yang punya kerajaan. Puasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Mari kita akan memberkati kota dimana kita ada. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan kesejahteraan. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Diberkatilah Indonesia dengan sukacita. Diberkatilah Indonesia dengan kesehatan. Diberkatilah presiden dan para pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah anak-anak Tuhan di Probolinggo. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan di Probolinggo. Dan diberkatilah kabupaten Probolinggo. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Terimalah anugerah berkat dan perlindungan daripada Bapak di surga. Dan cintanya Yesus Kristus. Dan kekuatannya penghiburannya. Akan terus menaungi. Akan terus membimbing. Akan terus memberkati saudara. Hari ini sampai Maranata. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel. Untuk bertumbuh bersama-sama. Belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Online dan on-site. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Jumat Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Pukul 1